Bidang keagamaan haji dan umroh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menggelar diseminasi haji dan umroh bersama kemitraan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Komisi 8 DPR RI mengenai tingkatan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan jemaah haji dan umroh. Selasa 26 Oktober 2021, Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi menggelar kegiatan diseminasi haji dan umroh yang dilaksanakan di asrama haji Kota Baru. Kegiatan ini diisi langsung oleh narasumber dari Komisi 8 DPR RI Dapil Jambi Hasan Basri Agus, Kakak Wil Kemenang Provinsi Jambi Zostavia, dan Kepala MUI Provinsi Jambi Handri Hasan. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai haji dan umroh, disampaikan oleh Kabit Keagamaan Haji dan Umroh Abdullah Saman. Sebelumnya mengenai haji dan umroh terkendala dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kegiatan ini untuk melakukan persiapan kembali keberangkatan haji dan umroh di tahun depan jika memungkinkan. Kegiatan sosialisasi diseminasi haji dan umroh ini dilaksanakan dengan dua sesi, yaitu sesi pagi 50 peserta dan sesi siang 50 peserta, bertujuan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Selain itu, peserta pada kegiatan ini berasal dari dua daerah, yaitu Kota Jambi dan Moro Jambi meliputi ASN Kemenang, pengurus haji dan umroh, pengurus masjid dan pegawai KUA. Yang jelas harapan kita, khusus bagi peserta, bagi peserta ini mereka akan memahami baik masalah haji, tentang perhajian, kendala, pemerintah membatalkan pengurangkatannya, dan kendala kita belum melaksanakan umroh saat sekarang ini kan, dan juga yang mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dibuka pelaksanaan umroh itu, mereka bisa menyampaikan ke masyarakat sekitarnya, agar informasi itu sampai tentang masyarakat benar-benar sesuai apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Yang jelas saat sekarang ini kan, pemerintah kita, mulai dari Menteri Agama, kemudian Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Dubez Indonesia dan Tuker Arsudi kan sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk pelaksanaan umroh itu sendiri kan, terkait juga termasuk saat sekarang kita sedang lebih juga, andai kata umroh itu sendiri bukan nanti kan, kita vaksin kita saat sekarang ini kan, kita pakai vaksin Sinopak dan Sinopam kan, nah, sementara di pemerintah Arsudi sendiri tidak memakai itu kan, dia memakai AstraZeneca ya. Lebih lanjut, ia juga berharap khususnya untuk peserta, kegiatan ini dapat memberikan pemahaman tentang haji dan tidak hanya itu saja, tapi juga bagaimana kendala pelaksanaan haji dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di lingkungan sekitar mereka. Priti, Novriko, Dimas Anjaya, Jik TV, melaporkan.